Al-Fatihah Diharamkan oleh Allah berperang di situ Dan sebagainya Jadi itu salah satu bulan diharamkan oleh Allah Kemudian untuk yang lain-lainnya bagaimana Para ulama menjelaskan kalau bulan Rajab ini Sebenarnya keistimewaannya hanya itu Dia bulan sebagai salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Untuk berperang di situ itu saja Tapi keistimewaan yang lain tidak ada Kecuali seperti bulan-bulan yang lain Yaitu ada puasa Senin kemis tentu ada di situ Kemudian puasa bid 13, 14, 15 itu ada Itu saja tidak ada keutamaan-keutamaan yang lain Ada pun Syabaniya Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Dikatakan Ibu Nda'akita Aisyah R.A. mengatakan Rasulullah SAW Istakmalas siyaman Illa Ramadhan Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menggenapi Atau memenuhkan puasa Ramadhan itu Memenuhi puasa Kecuali hanya pada bulan Ramadhan Dan aku tidak melihat bahawa beliau memperbanyak puasa Kecuali hanya pada bulan Syabani Dan Nabi memperbanyak puasa di bulan Syabani Ramadhan penuh Ada purajab tadi tidak ada Keutamaan yang khusus Kemudian Ramadhan tentulah Ramadhan kita ketahui bahawa Bulan yang penuh barakah Penuh hikmah Ada satu malam di bulan Ramadhan Yang lebih baik nilai daripada seribu bulan Yaitu malam Laylatul Qadar Ramadhan tidak usah dipertanyakan lagi Al-Ma'ruf La-yu'arruf Kata para ulama Yang sudah jelas Tidak usah dijelaskan lagi Begitu ya Terima kasih